Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Elmano Faiqa Yusnita Masih Swiss Tikes Metra Keluarga Prodi S1 Gizi Tingkat 2 Hari ini saya akan melaksanakan Praktikum atau kuliah Dasar Kulinari dengan topik Pembuatan Garnis Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 2 baskom Pisau, pisau garnis Bunting, piler Sarung tangan plastik Dan telenan Tomat, wortel Daun bawang Timun, dan cabai merah Sebelum memulai praktikum Alangkah baiknya kita mencuci Bahan-bahan terlebih dahulu Serta memakai sarung tangan plastik Agar tetap higienis Dan jangan lupa siapkan Baskon berisi air es Setelah itu Bersihkan kulit wortel Menggunakan piler Kupas kulit wortel Menggunakan pisau garnis Dengan cara memutar Hingga ujung Dan usahakan Tidak terputus Lalu digulung Seperti biasa Hingga membentuk Hingga mawar Percobaan kedua Pada tomat Bagi tomat menjadi Empat bagian Kemudian tarik Hingga ujung pangkal Pada keempat sisinya Kemudian pisahkan daging Dengan bijinya Dan usahakan Bijinya tetap putih Setelah terpisah Buatlah kelopak lagi Pada keempat sisinya Terima kasih telah menonton Hingga menjadi seperti ini Kemudian masukkan tomat ke dalam maskong berisi air es Yang bertujuan agar kelopak menjadi lebih bekar Sedangkan kuih tomat yang berbentuk bunga mawar tidak dimasukkan ke dalam maskong Korto, percobaan pertama akan membuat dinajernya Dan dinajernya dari kembang kelopak dari atas ke bawah Kemudian patahkan secara perlahan hingga seperti ini Percobaan kedua Potong ujung pangkal dan buat kelopak dua tingkat untuk garnis bunga matahari Kemudian iris wortel tipis-tipis untuk mengisi kelopak yang telah dibuat tadi Buat kelopak pada irisan tipis wortel tersebut Kemudian masukkan irisan tipis wortel kepada kelopak yang telah dibuat tadi Terima kasih telah menonton! Mengelilingi dari atas hingga ke bawah Kemudian berikan garis-garis pada tengah garnis bunga matahari Lalu masukkan garnis bunga matahari dan bunga saruni ke dalam baskom yang berisi air es Daun bawang Pertama-tama ujungnya kita potong menggunakan gunting Kemudian bagian daunnya digunting hingga menuju pangkal Setelah tergunting semua Masukkan daun bawang ke dalam baskom yang berisi air es agar daunnya sedikit lain Timun Pada percobaan pertama tarik garis membentuk segitiga melingkari semua sisi timun Pastikan garisnya bertemu Setelah itu patahkan dan pisahkan kelopak menjadi tiga pada keempat sisinya Hingga menjadi seperti ini Kemudian masukkan timun ke dalam baskom yang berisi air es agar kelopaknya lebih mekar lagi Percobaan timun kedua Potong timun menjadi dua bagian Kemudian masukkan kepada rendaman garam agar lebih mudah dibentuk Setelah itu potong timun Berukuran setengah dari timun tipis-tipis agar mudah pada saat dibentuk Kemudian masukkan ke dalam kelopak hingga membentuk kipas Seperti ini Cabai Percobaan pertama Belah menjadi dua Pada ujung cabai menggunakan pisau garnis hingga ke pangkal Pisahkan daging cabai dengan biji cabai Cara perlahan agar biji cabai tetap utuh Terima kasih telah menonton! Setelah menjadi seperti ini Kita potong pinggirannya menggunakan gunting hingga berbentuk seperti gerigi Kemudian masukkan ke dalam baskom yang berisi AIS S agar kelopaknya lebih mekar lagi Percobaan cabai kedua Potong ujung cabai menggunakan gunting hingga menjadi 4 bagian Kemudian tarik hingga ke pangkal menggunakan pisau garnis Pisahkan daging dengan biji cabai Dengan perlahan agar biji cabai tetap utuh di tengah Setelah seperti ini Kita masukkan ke dalam baskom yang berisi AIS S agar kelopaknya lebih mekar Berikut hasil praktikum pembuatan 9 garnis Sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih